Halo teman Bolo, balik lagi di Bolo Bahagia sama Nurul disini Ya, sekarang aku punya dua channel Jadi ada ini, Bolo Bahagia sama satu lagi Nurul Diari Jadi di channel ini akan terfokus sama tentang planner, budget monthly, sama belajar bahasa Jerman Terus di channel yang satunya itu ya, seputar kehidupan aku disini, tinggal di Jerman juga Gimana aku kerja disini, pokoknya seputar kehidupan tinggal di Jerman, oke Jadi buat kalian yang mungkin tertarik nonton tentang kehidupan di Jerman kayak gimana Bisa langsung subscribe disini, di channel ini, Nurul Diari Sekarang juga, sekarang juga, karena itu gratis Tapi jangan lupa nonton juga ya video-video yang disana Oke, seperti yang udah kalian baca di judulnya, itu kita hari ini akan belajar tentang alfabet di bahasa Jerman Bahasa Jermannya adalah das Alphabet auf Deutsch Ya, das Alphabet auf Deutsch Oke? Aku mau kalian ulang Satu, dua, tiga Yeeey! Pasti bener, karena aku yakin pasti kalian bener Sebelum kita mulai, aku mau ngasih tau dulu, kalau alfabet di bahasa Jerman itu ada 30 di luar dari 4 alfabet yang tidak biasa alias yang khas di Jerman sendiri Buat kalian nih yang baru mau memulai belajar bahasa Jerman, karena A sampai Z itu kurang lebihnya sama lah kayak di bahasa ibu kita bahasa Indonesia, oke? Jadi, gak usah khas, kalian pasti bisa Sekarang, huruf pertama adalah A Sama kan? A Seperti apfel Apfel Gampang kan? Apfel B B B Sama kan? Kayak di bahasa Indonesia Seperti Banane 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 Selanjutnya huruf C C itu di dalam bahasa Jerman, gak ada sama sekali Maksudnya, nyebutnya gak sama sekali C Tapi C C C Jadi, kayak ada T sama S gitu C Kayak gitu Seperti Cer Cer Atau Serium Bagi anak-anak kimia pasti tau Cerium Oke? De 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 Sama aja kayak di bahasa Indonesia Seperti Deutschland 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 Atau Jerman Jadi, bahasa Jermannya Jerman Itu Deutschland Oke? Siapa yang mau ke Deutschland? Angkat tangan E Sama lah E E E E E E E E E Contohnya kayak Enter 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 Bebek Jadi, teman-teman Kalau kalian nemu dua huruf E Yang kebanyakan Kalau huruf E-nya pertama Sama E yang kedua itu dibacanya beda Jadi, kayak Enter itu E yang pertama dibaca E Kedua dibaca E Jadi, enter 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 Ini sama aja lah ya Kayak di bahasa Indonesia Fox 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 Serigala G Sama aja ya Gitar 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 Oke? Gitar Siapa yang punya gitar di rumah? Ayo Gitar Sama kan? H Ini juga sama Kayak di bahasa Indonesia House 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 Rumah I Ini juga sama Eagle Eagle Jadi, kayaknya hewannya ini Gak ada di Indonesia deh Tapi, hewan ini Kalau di Jerman masuk musim autumn Pasti itu Di toko-toko tuh Banyak ngejual dekorasi Dengan hewan ini Jadi, kayak hewan ini tuh Menandakan musim autumn Kayak gitu Nah, ini huruf yang spesial Bacanya Jot 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 Jadi, disini gak ada J Contoh yang namanya Jamila Jamila nih Kalau di orang Jerman Pasti nyebutnya Yamila Yamila Karena di alfabet mereka Juga gak ada J Jadi, adanya J kan Jadi, Yamila Kecuali kalian ngoreksi mereka Cara nyebut nama kalian Contoh Nggak Nama aku tuh bukan Yamila Jamila Pasti mereka akan Merubah cara penyebutan mereka Jadi, Jamila Tapi bukan J Tapi bukan J Kayak kita gitu Tapi lebih kayak Ke France gitu Jadi, kayak Je Je Kayak gitu Jamila Jamila Kayak gitu Lucu gak sih? Nah, kalau di dalam bahasa Jerman Contohnya seperti Yake Yake Ini sama aja Kayak di bahasa Indonesia Seperti Cafe 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 Kopi Siapa yang suka minum kopi? Pasti kalian akan Ngeliat tulisan Cafe Dimana-mana di Jerman Karena mereka suka minum kopi juga Apalagi buat sarapan El El Sama ya Kayak di bahasa Indonesia Seperti Lamp 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 M Ini juga sama ya Contohnya Mama Mama Sama aja Kayak di bahasa Indonesia Mama N Ini juga sama Kayak di bahasa Indonesia Seperti Nama 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 Gampang kan? O Ini juga sama Kayak di indok Oranje 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 Jeruk Pe Gimana? Sama Masih sama kan? Pe Seperti Papa 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 Papi Di huruf selanjutnya ini adalah salah satu huruf yang penyebutannya juga beda dari bahasa Indonesia Itu adalah Ku 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 Jadi mereka gak nyebut Ku Jadi mereka gak nyebut ku atau kui Tapi lebih ke ku Seperti kuadrat 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 Gimana? Gampang kan? R R R R Bukan R tebal kayak kita Cuman kalo di Jerman itu kalian pasti akan mendengar 3 R Jadi kayak R kayak gini Terus ada R Terus ada lagi R yang bergeternya tuh bener-bener ditenggerokan yang kalo misalnya mereka nuntuk mulut juga Mereka bisa bilang R Gimana tuh? Aku juga gak bisa Itu langsung aja gak bisa Tapi kalo misalnya kalian mau mendekati Mendekati kayak mereka caranya nyebut R itu gimana ya kayak gitu R R R R R R R Seperti Rakete 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 S Sama kan? Tapi kalo misalnya kita baca sesuatu nih Contoh Zone Zone Jadi kalau di Jerman itu huruf S itu dibaca kayak huruf Z Tapi ada lagi nih tapinya Kalau ada huruf S di belakang kata Jadi misalnya ini Itu S yang paling belakang itu tetap dibaca kayak S Tapi S yang di depan itu dibaca kayak Z Ini juga agak sulit sih Kita harus butuh banyak membaca Biar kita lebih terbiasa lidahnya Karena aku juga sampai sekarang kadang Masih keselip nih Aku juga sampai sekarang kadang tuh Kalau misalnya mau baca cepat gitu Biasa S juga kelipat lidahnya Selalu bilang S tapi dibacanya Z Ya teman-teman oke T T T Di penyebutan T ini juga ada beberapa versi Jadi ada yang kayak bilang T itu harus kayak T Kayak orang Bali T, T, G kayak gitu Tapi ada juga yang bilangnya T, T biasa aja kayak gitu Nah kalau menurut aku yang lebih mendekati itu Yang sering aku denger banget Karena aku bekerjanya juga sama orang Jerman Jadi mereka tuh kayak lebih ke T Contohnya adalah T T T Atau teh Teh Minum ya Teh minum U Ini sama aja kayak di bahasa Indonesia Seperti Ungarish 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 Vau 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 Ini juga salah satu huruf yang berbeda cara bacaannya Nah kalau di bahasa Indonesia kan V Kalau di sini Vau Oke Contohnya Vogel 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 Burung Jadi kayak harus ada angin keluar di tengah-tengah mulut kita ini V V V Kayak gitu Ini huruf V ini V V V V V V Jelaskan Seperti Vase melone Vase melone Vase melone Atau semangka Ini juga salah satu huruf yang penyebutannya berbeda ya Dari bahasa Indonesia Kalau di kita kan X Kalau di sini X X X Seperti Xulofon 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 Di yang mainan itu loh Xulofon itu Xulofon Ini juga rada ribet sih ya Cuma mau bilang Y Xulofon Ada tiga suku kata Xulofon kan jadi huruf IE itu ada di tengah-tengah sulofon jadi upsilon jadi bacanya kayak gitu upsilon sulofon upsilon jadi beberapa orang dari Polandia itu menulis nama mereka tuh kayak di huruf pertama tuh pasti huruf IE kayak gitu kan kalau di tempat kerja aku contohnya Yvonne jadi dia tuh Yvonne nah itu disebutnya bukan ufon tapi Yvonne Yvonne tapi hati-hati ya gengs kalau ngebaca dalam satu kalimat yang y-nya di tengah-tengah itu bacanya adalah U jadi kayak tadi upsilon upsilon sulofon sulofon Oke set set bukan Z kayak di bahasa Indonesia tapi set harus bisa kayak rada-rada muncret dikit gitu lah nggak apa-apa lah ya buat belajar set seperti zebra 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 jadi bukan zebra ya tapi zebra empat huruf yang kayak huruf A terus ada titiknya di atas nah si titik itu namanya adalah umlau jadi kalau misalnya kita bilang A umlau O umlau U umlau kayak gitu eh eh jadi teman-teman A umlau itu dibaca seperti huruf kayak kita biasa E huruf E kayak gitu biasa seperti bear bear beruang eh 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 jadi khusus untuk huruf E ini jadi ke lidah tuh rada kayak gitu dikit-dikit ya kayak gitu eh eh tapi nanti kalau misalnya kalian udah terbiasa pasti kayak udah nggak susah lagi kok nggak nggak ke pelintir kok itu lidahnya tenang aja asal rajin belajar dan rajin membaca oke seperti ulrul Minyak Nyempit-nyempit pantat ayam kayak gitu Beda kan? Beda kan? Contohnya adalah Huruf yang terakhir adalah Kalau di matematika mungkin itu beta kali ya Tapi di Jerman itu bukan beta Itu adalah SZ Jadi doppel S Di situ ada dua S Nah, kalau satu S tadi Yang kayak huruf S biasa itu Itu disebutnya Z Itu kita bilangnya kebanyakan Z Z kayak gitu Nah, kalau di bahasa Jerman S yang doppel S kayak gini Atau SZ itu dibaca S Oke Dibacanya S Jadi itu kan ada satu S Dan yang dibelakang itu ada doppel S Atau SZ Jadi S yang pertama itu disebutnya Z Yang S terakhir itu disebutnya S Jadi Zuz Zuz Atau Manis Tips dari aku biar kalian bisa lancar Penyebutan alfabet bahasa Jermannya itu adalah Berlatih 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 artikulasi Juga berlatih membaca Itu penting banget Dan berlatih mendengarkan Seperti apa orang-orang pada umumnya Menyebut kata ini Atau kalian bisa juga Berlatih Di kamus-kamus Jadi kan di kamus-kamus itu Biasa ada kayak Contoh penyebutannya kan Kalian tinggal klik Dan dia akan bilang Sesuai dengan ininya Muter seprakannya So ya Banyak jalan menuju Roma Banyak jalan Biar kalian bisa belajar Dan lebih lancar lagi Dalam bahasa Jermannya Semoga kalian makin semangat Belajar bahasa Jermannya Jangan putus asa Seperti yang udah aku bilang tadi Banyak jalan menuju Roma Banyak jalan Buat kalian belajar Salah satunya adalah Melalui video ini Terakhir Jangan lupa like Subscribe Dan share ke teman-teman kalian Jika memang Video ini bermanfaat Buat kalian Dan Ya Selamat berakhir Pekan Teman-teman Sampai ketemu Di vlog selanjutnya Cusi Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax